Bisa kita lihat tempat peimaman yang dulu, sejak dibangunnya oleh cucu Sayyawat Rashad al-Banjari yaitu Datulandak atau Sayyafi Puddin yang makam beliau di Kelampayan. Dan ini umurnya ini sama dengan masjid yang ada di belakang kita ini yaitu Masjid Lembuk Romah yang dulu yaitu umurnya mencapai satu abad kita lihat dari penampilan-penampilan keramiknya ini emang dari dulu kita pernah jarah ke mana ke kudus itu mirip keramiknya ini seperti buatan orang Cina karena ahli pembuatan keramik ini pun dari konon katanya dari Jawa. Disini konon katanya apa yang kita hajatkan itu bisa dengan perantaran wasilatul illallah bisa menyampaikan apa yang kita hajatkan menurut kepercayaan-kepercayaan orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu kebanyakan sampai hajatnya kemudian mereka sujud disini. Ini adalah Masjid Al-Mukhramah yang dulu yang kita lihat sekarang ialah salah satu tiang guru yang dibangun oleh Sheikh Habib Putin atau Datulandak.